Selamat siang Pak Guru, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama bersekolah di SMA Kristen Ely Makassar Nama saya Hiskia Pelinoan, biasa dipanggil Kia, anak ketiga dari empat bersaudara Saya lahir di Jaipura 22 November 2002, dan kini saya bersekolah di SMA Kristen Ely Makassar SMA saya dimulai ketika saya berada di Makassar Saya masuk ke sekolah tersebut pada tanggal 16 Juli 2018 sebagai siswa baru Saya adalah pindahan dari SMP YPPK Santo Baradu Stimika Papua Hari pertama masuk sekolah kami dibagi kelas, dan saya masuk di kelas 10 MIA 1 Saya duduk di bangku paling belakang, sebelah kiri Pada saat itu juga, saya belum memiliki teman Karena saya adalah murid baru dalam kelas tersebut Hari pertama kami tidak belajar Tetapi, kami saling memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya Serta, kami juga diberi pertanyaan Mengapa kami bersekolah di sekolah tersebut Beberapa hari kemudian, kami disuruh memilih beberapa ekstrakulikuler Yang disediakan oleh sekolah tersebut Seperti, futsal, basket, volley, paduan suara, dan lain-lain Saya pun memilih paduan suara Walaupun suara saya jelek Saya juga sering tidak hadir Namun, saya tetap mengikutinya Dengan penuh semangat Kesokan harinya Sekolah kami mengadakan PLS Atau Pengenalan Lingkungan Sekolah Kami diperlihatkan Bagaimana keadaan sekolah Kami juga diberi Penjelasan mengenai Visi dan misi Dari sekolah tersebut Setelah melakukan PLS Beberapa hari kemudian Kami pergi ke salah satu Tempat bersejarah di Makassar Yaitu Benteng Rotterdam Disana Kami diberi kesempatan Untuk melihat Berbagai Peninggalan bersejarah Dan kami juga Melakukan berbagai Kegiatan lainnya Setelah selesai Kami pun pulang Singkat cerita Saya masuk semester 2 Siswa-siswi di kelas kami Sebagian harus pindah kelas Pembagian tersebut Dilakukan Agar kami dapat menerima Pembelajaran dengan Baik Karena pada saat itu Siswa kami sangat banyak Singkat cerita SMA Eli mengadakan Pasca di Pantai Galesong Sesampainya disana Kami semua menginap disana Kami juga Mengadakan Pasca Dan mengikuti Lomba-lomba Yang diadakan Saya merasa senang Karena Bisa Pasca bersama-sama Dengan Teman-teman saya disana Pasca tersebut Merupakan Pasca pertama saya Di Makassar Dan Pasca pertama kalinya Saya di Pantai Galesong Beberapa bulan kemudian Saya naik Ke kelas 11 Pada saat itu Saya pindah ke kelas baru Kelas kami pun Kedatangan Beberapa murid baru Kami pun menerima Kami pun mendapatkan Wali baru Kami pun belajar Seperti biasa Beberapa bulan kemudian Kami masuk Semester 2 Namun Kami harus Bersekolah Secara tatap muka Hanya beberapa bulan saja Akibat virus corona Yang masuk ke Indonesia Sekolah kami pun Harus diliburkan Yang membuat kami Para murid Dan guru-guru Harus melakukan Proses belajar-mengajar Secara daring Proses pembelajaran Belajar tersebut Membuat kami Para murid Sulit untuk menerima Materi dengan baik Awalnya Guru-guru memberikan Materi melalui Video yang diunggah Di Youtube Namun Beberapa minggu kemudian Kami diberi Beberapa aplikasi Untuk membantu kami Dalam proses belajar-mengajar Seperti Gmeet Dan Zoom Yang dimana Aplikasi ini Berguna untuk Melakukan pembelajar Proses belajar-mengajar Secara tatap muka Secara online Sehingga Membuat proses belajar-mengajar Jauh lebih baik Dan jauh Lebih seru Proses belajar-mengajar ini Berlanjut Hingga saya naik ke kelas 3 Ujian kami pun Dilakukan secara online Selama saya di SMA Kristian Elim Makassar Saya merasa senang Karena Bisa bertemu dengan Teman-teman baru Dan guru-guru baru Serta saya juga mendapatkan Berbagai pengalaman Selama saya bersekolah Di SMA Elim Demikian cerita singkat saya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih